Pesantren kiamat sudah dekat, puluhan warga di Ponorogo berbondong-bondong hijrah ke sebuah pondok pesantren di Malang. Seluruh aset dan rumah dijual murah hanya untuk bekal saat berada di Malang. Seperti inilah rumah Katimun di desa Watubonang Badegan, Ponorogo, Jawa Timur. Rumah ini kini sepi tak berpenghuni. Sejak dua bulan terakhir, rumah yang juga menjadi padepokan Jama'at Toriko Akmalia As-Solihiyah ini sudah sepi. Karena ditinggal Katimun bersama dua orang anaknya hijrah ke Malang. Katimun merupakan seorang tokoh yang memiliki jamaah hingga lebih dari 200 orang. Selain keluarga Katimun, sedikitnya 52 warga desa Watubonang sejak dua bulan terakhir sudah meninggalkan rumah dan hijrah ke sebuah pondok pesantren di desa Sukosarika Sembon, Malang. Bahkan rumah dan aset dijual dengan harga murah. Diri sendiri malam, tidak ada yang tahu. Kalau alasannya ke Malang itu kenapa sih Pak mereka? Mondok. Kenapa kok sampai Mondok? Entah, tidak tahu. Isunya mau ada kiamat itu atau gimana? Katanya yang kiamat, sana tidak ada kiamat. Sementara, pengasuh pondok pesantren Miftahul Falahi Muptaen Malang, Jawa Timur mengklarifikasi isu kiamat sudah dekat. Klarifikasi ini disampaikan Kiai Haji Romi Soleh Syaifuddin di Mapolres Batu, Jawa Timur, Rabu Petang. Ini sudah tiga tahun berjalan program tribulan untuk menyongsong meteor. Karena ada hatis kalau itu terjadi, Anda harus siap makanan satu tahun, minim. Makanya tiap orang kalau mau mengusir ke pondok, itu diwajibkan untuk membawa makanan sendiri-sendiri. Terkait banyaknya santri yang menjual asetnya dan berpindah ke Malang, pengasuh pondok pesantren mengaku tidak mewajibkan. Hal itu merupakan inisiatif para santri untuk mempersiapkan bekal jika memang meteor terjadi di bulan Ramadan. Namun jika hal itu tidak terjadi, maka santri dipersilakan pulang dan membawa hartanya masing-masing. Kita mengklarifikasi dulu, menyejukkan pada masyarakat bahwa informasi itu tidak benar. Terus juga memberi pandangan kepada pondok-pondok lain bahwa informasi yang beredar ini adalah isu. Dan ini merupakan pondok pesantren yang milpahul falahil sendiri. Polisi juga mengklarifikasi bahwa warga Pondorogo yang berada di pondok tersebut berjumlah 42 orang. Bukan 52 orang seperti yang ramai dibicarakan. Tim Liputan, Trans 7.